Anda kembali menyaksikan Net Bali, seorang seniman warga Dusun Sukaduka, Semarapura, Kelungkung, membuat karya patung unik dari endapan lahar dingin Gunung Agung. Pasca erupsi, aliran lahar dingin Gunung Agung mengalir hingga ke sungai Tukat Unda, Kelungkung. Siapa sangka endapan lahar dingin ternyata dapat dimanfaatkan menjadi hasil karya seni yang sangat artistik. Adalah dewa gede Bayuna, warga Banjar Sukaduka, Kelurahan Semarapura, Kelungkung, yang memanfaatkan endapan lahar dingin menjadi patung. Ide awal pembuatan patung ini muncul lantaran keperhatianannya melihat sungai Tukat Unda yang kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap akibat terjangan lahar dingin. Seperti patung pada umumnya, menggunakan bahan semen dan air lalu dicampur dengan endapan lahar. Dengan sedikit sentuhan dan kreativitasnya, karya yang kesehariannya sebagai blutis ini mampu membuat karya seni yang unik. Patung berubah nendapan lahar ini diberi tema pengulingsir atau orang suci. Proses pengerjanya kiri sudah mencapai 50%. Nah, pada saat kita lihat lumpur itu banyak sekali, dia melihat ada endapan di sana. Itu ada endapan, dia dekat di, dia ngambil. Nah, saat mengambil itu terbesit pemikiran saya, gimana kalau kita membuat patung. Walaupun sudah lasim ya masyarakat, bukan patung, biasanya dari pasir. Nah, akhirnya kita lihat bahannya ini jarang sekali ada, dia yang coba. Nantinya patung ini akan dijadikan koleksi pribadi untuk mengenang bencana erupsi Gunung Agung. Ia akan berencana akan membuat patung lain dengan tema-tema yang berbeda. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.